PT Bursa Efek Indonesia kembali melakukan suspensi terhadap saham PT Hotel Sahid Jaya Internasional TBK, emiten berkode saham SHID pada perdagangan sesi pertama hari ini. Suspensi dilakukan sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan dari saham SHID. Dalam pengumuman, Bursa Efek Indonesia menyebutkan sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan terhadap saham PT Hotel Sahid Jaya Internasional TBK atau emiten berkode SHID. Maka Bursa Efek memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham atau suspensi terhadap saham SHID mulai sesi pertama perdagangan hari Selasa ini. Selain itu, suspensi ini juga merupakan intervensi yang dilakukan Bursa Efek Indonesia pada perdagangan saham untuk mendorong perdagangan efek terselenggara dengan teratur, wajar, dan efisien. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi saham SHID pada 10 Februari 2022 dan membukanya kembali pada 11 Februari 2022, di mana tercatat saham SHID di awal pekan bertengger di posisi Rp2.680. Dan dalam sebulan, saham SHID menjulang 170,71 persen. Harapun sepanjang 2022, saham SHID melonjak 243,59 persen. Suspensi saham ini merupakan tindak yang dilakukan Bursa Efek untuk menghentikan sementara perdagangan saham. Dari Jakarta, IDX Shadow. Terima kasih telah menonton!